Baru-baru ini Indro Warkop mengenang peristiwa sebelum meninggalnya Dono. Indro mengatakan jika Dono sempat mengkhawatirkan anak-anaknya. Mengetahui hal itu, Indro berjanji akan merawat anak-anak Dono. Kebergian Dono Warkop DKI pada 30 Desember 2001 silam masih sangat membekas diingatan sang sahabat Indro. Pemilik nama asli Indro Joyo Kusumonegoro ini mengenang peristiwa ketika Dono meninggal dunia. Dikuti berada ribu news pada selasa 26 Oktober 2021, Indro mengatakan sebelum detik-detik Dono menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat mendengar kekhawatiran sahabatnya. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara pada Kamis 21 Oktober 2021. Saat itu Dono harus meninggalkan anak-anaknya tanpa ada orang tua yang mendampingi. Dono mengkhawatirkan bagaimana nasib anak-anaknya nanti apabila ditinggal dirinya. Apalagi sang istri sudah lebih dulu meninggal dunia. Melihat kekhawatiran sahabatnya karena meninggalkan tiga orang anak, Indro kemudian menjanjikan akan merawat anak-anak Dono. Indro berjanji akan memperlakukan anak-anak Dono seperti ia memperlakukan anak-anaknya. Seolah lega mendengar ucapan sang sahabat, Dono pun mengucapkan terima kasih pada istri Indro, Nita yang juga berada di sana. Sampai akhirnya ada ucapan terakhir Dono yang membuat Indro sadar jika sahabatnya itu akan segera pergi untuk selama-lamanya. Indro mengatakan sebelum meninggal dunia, Dono merasa jika dirinya sudah tidak merasakan sakit. Selang sekira dua jam setelah mengucapkan hal itu, dokter menyatakan jika Dono sudah meninggal dunia. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.